Intro Geger Di tengah kabar Fujianti Utami Putri alias Fuji yang tengah melancong ke beberapa negara di Eropa untuk melakoni pekerjaannya bersama aktris kontroversial Nikita Mirzani. Intro Kabar terkait pecah kongsinya Fuji dengan rekannya Marisha Ica pun semakin meluas dan juga menggemparkan jagad sosial media. Ya, Marisha Ica dikatakan memendam kekecewaan yang amat sangat dalam kepada Putri Bungsu Haji Faisal tersebut. Karena Oga datang ke ulang tahun putrinya yang sehari sebelumnya Marisha Ica pun menyempatkan waktunya ke acara perayaan ulang tahun Fuji. Lantas, seperti apakah pakar mikro ekspresi ketika melihat ekspresi serta kalimat-kalimat yang diutarakan oleh Fuji saat menanggapi pernyataan awak media terkait hal itu? Bagaimana pula pakar ekspresi menanggapi pernyataan Haji Faisal terkait hal ini? Dan juga ekspresi kekecewaan yang keluar dari mulutnya ketika menanggapi sikap mantan karyawan anaknya yang memblow up hal ini ke media sosial. Ya, lain halnya dengan Marisha Ica yang diutarakan oleh sahabat sekaligus kuasa hukumnya yang mengaku melihat ekspresi tidak biasa dari rekannya tersebut saat mengetahui Fuji tidak datang ke perayaan ulang tahun putrinya. Lantas benarkah screenshot mantan karyawan yang viral tersebut merupakan inisiasi dari Marisha Ica. Benarkah saking kesalnya dengan Fuji yang seolah menganggap remeh pesta perayaan ulang tahun putrinya tersebut membuat Marisha Ica pun tega melakukan hal tersebut? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini Terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini Jangan lupa untuk like, subscribe Jangan lupa untuk like, subscribe Jangan lupa untuk like, subscribe Dalam perayaan ulang tahun anak Marisha Ica. Sikap Fuji memang dinilai kelewat batas karena Marisha Ica sebagai rekan menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pesta perayaan ulang tahun Fuji yang digelar secara tertutup beberapa waktu silam. Tidak jelas apa alasan dibalik ketidakhadiran Fuji dalam pesta ulang tahun Orel anak dari Marisha Ica. Namun saat dikonfirmasi awak media sebelum keberangkatannya ke Eropa bersama Nikita Mirzani untuk keperluan pekerjaan, Fuji pun tidak mau memberikan jawaban apapun terkait hal tersebut. Lantas, seperti apa pula analisa pakar mikro ekspresi terkait Fuji yang begitu enggan menanggapi pertanyaan awak media terkait hancurnya perasaan Marisha Ica dengan ketidakhadirannya. Seperti apa pula analisis pakar mikro ekspresi terkait ekspresi Fuji saat dimintai komentarnya tentang mantan karyawan yang membagikan bukti screenshot percakapan antara dirinya dengan sang mantan karyawan. Melalui unggahan dari seorang wanita bernama Jihan atau Haice. Aduh, no comment deh itu guys. No comment. Kalau mau bahas yang lain, tanya yang lain, aku mau jawab. Tapi kalau soalnya aku mau jawab. Dari awal aku ada juga, aku selalu mengakui kalau aku emang masih temperament dan aku berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi aku pun berusaha untuk mengkontrol emosi aku, aku pun kalau misalnya aku udah salah pasti aku minta maaf. Dan aku kalau misalnya habis marah-marah, aku pasti nanya, aku tuh salahnya dimana ya, aku kurangnya dimana ya, aku minta maaf. Jadi gini, kita pernah melihat bahwa kalau misalnya kata-kata itu benar, artinya kalau kata-kata itu benar, tapi itu ranahnya sifatnya personal, maka bisa jadi akan kena pasal misalnya pencemaran nama baik. Apalagi misalnya itu tidak benar, tapi yang diminta pengacaranya adalah jangan sampai menyebarkan, kalau kita dengar pengacaranya Fuji ya, kuasa hukumnya Fuji, kata-kata jangan sampai, kalau berdalam aku berapa lama, harus di take down segala macam. Kan itu kemudian menimbulkan kesan bahwa itu memang data asing itu yang disebar. Gitu loh. Artinya apa? Artinya citranya Fuji yang ditampilkan di situ, artinya benar, tetapi pingin ditutup. Sayangnya jadi enggak valid karena dia tutup ke muka itu. Mereka udah pada pinter, karena ya boleh aja alasannya bahwa, oh takut ketularan penyakit atau lagi sakit, segala macam, bisa. Tapi gitu ya, orang sekalian, kalau misalnya kita enggak tahu alasan-alasan bisa dibuat ya, segitu. Tetapi itu membuat kemudian pembacaan itu ekspresi jadi enggak valid. Dan kalau mereka banyak orang sekarang paham kayak gitu, ketika malah test conference, kalau itu malah menutup. Kalau saya akan bilang, kalau memang enggak ada apa-apa yang sembunyiin, ngapain itu tuh. Buat saya gitu ya, kalau misalnya kan ini adalah dispute antara dua pihak nih, gitu ya. Boleh aja dia bilang ini, dia bilang itu, segala macam, gitu. Tapi pada akhirnya siapa yang bisa ngasih bukti, sebetulnya itu yang kemudian lebih bisa dipercaya, gitu aja. Ya, pertanyaannya sekarang siapa yang bisa ngasih bukti ke konkret. Ya, permasalahan antara Fuji dengan Marisha Icah dan mantan karyawannya, sepertinya diketahui memang sudah sempat pula ditanggapi serius oleh sang ayah Haji Faisal, saat dijumpai oleh awak media di tempat usahanya beberapa waktu kemarin. Mengaku belum mengetahui jelas pria rasa kecewa Marisha Icah yang seolah merasa dipermainkan oleh anak bungsunya. Ali-ali merasakan kekecewaan yang sama dirasakan wanita yang merupakan inisiator donasi rumah galah tersebut. Haji Faisal justru bersikuku jika putrinya tidak bersalah dan enggan untuk meminta maaf karena memang ada kesibukan yang harus dilakukan dirinya dengan sang anak. Haji Faisal pun juga menambahkan, seharusnya perasaan tersebut tidak dibesar-besarkan oleh Marisha Icah karena sejatinya, istrinya, dan juga anak lelakinya yang lain juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Berbeda saat menanggapi soal mantan karyawan anaknya yang membagikan screenshot chatnya dengan Fuji yang bernada kasar. Kali ini, Haji Faisal pun sedikit bernafsu untuk membahas hal tersebut. Lantas, seperti apa pula pakar mikro ekspresi, melihat ekspresi, serta kata-kata yang keluar dari opa galah terkait dua kasus tersebut? Benarkah Haji Faisal dalam kedua permasalahan ini masih bersikuku jika putrinya tidak bersalah dalam permasalahan ini? Saya enggak tahu itu ya? Enggak tahu saya. Artinya ada ungkapan kekecewaan. Saya belum baca. Saya enggak baca. Enggak baca saya. Jadi saya enggak tahu saya itu. Jadi kalau kalian suruh menanggapi, apa yang mau saya tanggapi ya? Kalau bagi saya mungkin saja, Uti kan akhir-akhir ini kan sibuk. Uti akhir-akhir ini sibuk. Mungkin karena kesibukannya kali, dia enggak bisa hadir. Ya, tapi Oma sama Galah sama Fran hadir di situ. Ya, kalau saya bagaimana saya menanggapinya? Ya, kalau dia enggak sempat, ya gimana ya? Itu satu-satunya jalan ya, ya harus sabar. Apa saya mau ngomong apa? Mau ngomong apa saya? Bagaimana saya menanggapinya? Masalah dia enggak percaya itu haknya dia gitu loh ya. Karena kalau kita lihat ekspresinya Pak Pausel, pertanyaannya sampai dua kali loh yang nanya. Yang pertama dia istilahnya ketika menjawab, matanya kesana kemari gitu. Terus dia mulutnya menjawabnya itu gelah gepan gitu. Dan ini penanda bahwa dia sebetulnya enggak tahu. Dan dia sebut, saya enggak tahu. Dan dia benar-benar enggak tahu. Jadi ketika dia bilang percaya atau enggak percaya, itu jadi bukan merupakan sebuah acuan benar tidaknya. Karena itu kan opini dia artinya. Dia benar-benar punya opini bahwa dia enggak percaya. Tapi apakah itu terjadi atau tidak ya, tidak berdasarkan kata-katanya Pak Pausel. Ya, seperti diketahui, semua kehebohan kedua permasalahan ini pun memang seolah dianggap angin lalu oleh mantan kekasih Torik Halilintar itu dengan tindakannya yang langsung bergegas pergi melancong ke berbagai negara di Eropa bersama Nikita Mirzani untuk keperluan pekerjaan. Sebelum keberangkatan, Fuji pun sempat berkilah jika pekerjaan tersebut diambilnya lebih dulu atau kurang lebih dua atau tiga bulan sebelum permasalahan ini muncul. Namun, tak salah juga jika banyak yang berpendapat. Momen ini juga dimanfaatkan Fuji untuk sedikit mengendorkan sabuk pengamannya dan mencoba mengambil nafas sedikit di tengah hiruk piku permasalahannya tersebut. Aku nggak tahu aku mau kemana, pokoknya pengen ke Eropa tapi negara apa aja aku nggak tahu. Tapi aku pengen ikut aja, aku pengen keliling dunia. Cuman nggak aku tujuin gitu kemana-mananya. First time aku ke Eropa. Mungkin karena di sini pusing mulu dibawa dalam jalan sama dokter Oki buat liburan, buat seneng-seneng. Jadi lupa sama semua masalah, terima kasih ya dokter Oki. Enggak sih, ini udah direncanain dari dua bulan, tiga bulan yang lalu. Dan kebetulan emang lagi ada problem. Jadi alhamdulillah banget ini kayak rezeki dari Tuhan. Lewat dokter Oki sama ***. Aku dibawa jalan-jalan biar healing gitu loh. Selain menengok respon Haji Faisal dan juga Fuji dalam permasalahan ini, menarik juga untuk melihat respon kekecewaan dari Marisha Icah yang diungkapkan oleh sahabat sekaligus kuasa hukumnya. Seperti apa sebenarnya kekecewaan Marisha Icah menurut sang sahabat? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicol. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, komen dan subscribe. Ya, selain respon Haji Faisal dan juga Fuji dalam permasalahan ini, respon kekecewaan pun datang dari Marisha Icah yang diungkap oleh sahabat sekaligus kuasa hukumnya. Sudah melakukan segala macam bantuan untuk keluarga besar Fuji sepeninggalan sahabatnya Al-Makuma Vanessa Angel. Namun, apa yang didapatkannya saat ini pun bukan sesuatu yang diharapkannya. Yang bahkan, jika diibaratkan seperti sebuah pepatah, air susu dibalas dengan air tubas. Dan seperti inilah kekecewaan Marisha Icah menurut sahabat sekaligus kuasa hukumnya. Yang jadi bulan-bulan itu Icah ya. Yang jadi bulan-bulan itu Icah. Ya, artinya makanya saya bilang, saya mau memisahkan antara rasa acara ulang tahun dengan acara yang kaitan dengan yang Fuji mau bikin laporan polisi, kaitan apa namanya, nggak digaji karyawan. Itu kan hal yang berbeda. Jadi kan Icah ini konteksnya adalah konteks bagaimana Icah menganggap semua sahabatnya, dianggap adiknya, keluarganya, di acara ulang tahun. Di acara ulang tahun yang mana saya bilang lagi di awal, itu kan acara tiga hari ya. Jumat acaranya. Jadi, sabtu acaranya oral, minggu acaranya bunda. Tapi di acara di tengah-tengah ini di skip. Ini namanya orang kecewa ketika, kok bisa Jumat, Jumat, sabtu, tapi minggu datang, sabtunya nggak datang kan. Itulah bentuk rasa kekecewaan. Icah merasa mungkin selama ini sudah melakukan banyak. Tapi namanya hidup lah, kita nggak boleh berharap sama manusia. Saya bilang begitu. Selain itu, kini Marisha Icah pun dituding sebagai salah satu dalang dalam penyebaran screenshot chat bernada kasar yang dilakukan Fuji kepada mantan karyawannya tersebut. Ya, menurut Jihan atau Haicheh, kalau mantan karyawan Fuji yang bekerja sebagai videografer Fuji adalah mantan Marisha Icah. Jihan pun menambahkan, ia dan Icah cukup dekat. Di mana mulanya, ia adalah salah satu pendukung Fuji dan juga keluarganya. Namun, seiring berjalan waktu, Jihan sebagai pendukung keluarga Haji Faisal melihat sikap yang berbeda yang muncul dari Fuji dan juga keluarga besarnya. Benarkah karena hal tersebut membuat Marisha Icah sebagai dalang dengan terblow up-nya chat bernada kasar yang dilakukan Fuji kepada mantan karyawannya tersebut. Awalnya saya sama keluarga Haji Faisal itu peduli ya. Peduli. Tapi kok lama-kelamaan tingkahnya dari cara dia memperlakukan CMI atau yang lainnya, banyak kok bukti-bukti yang dikirim ke saya lewat DM bahwa si F ini sifatnya terbanding kebalik sama yang di depan karyawannya dan lebih kasar sih. Saya di notice sama MP di DM gitu kan, tiba-tiba kasih hadiah, kasih hadiah, ini itu parfum apa, dan segalanya. Tapi dari sana kita udah bertemu dua kali, akhirnya kita berteman bayi, kemudian dari sana, KT susren keaturan tanpa saya, gitu. Dan mantan pegawain juga. Selama ini juga saya lihat akun itu selalu belahi Icah di mana-mana. Waktu kasus Icah di demo, di Kemensos, dia juga belahi. Saya juga kenal kawan akun itu. Dibilang temen, saya lihat waktu di acara ulang tahunnya Icah, dia adik. Saya lihat di Instagramnya dia ya, dia adik ulang tahun itu. Saya pikir kenal lah, artinya ada fansnya Icah yang, Icah kenal. Nah, saya nggak tahu tuh kalau, aku pikir itu unfollow Icah. Kalau sama saya, follow-followan. Karena saya, ya termasuk yang apa namanya, kalau misalnya saya, membantu Icah dalam kasus apapun, dia selalu yang apa namanya, semangatin, isi kolom komentar, terus bahkan yang menyebarkan yang udah apa yang saya lakukan, seperti itu. Cuman kan ya itu, orang kan berpikirnya dikaitkan, bahwa itu adalah, apa namanya, orang yang disuruh Icah, apa segalanya. Padahal kan, tidak. Sementara itu, keberanian Icah tentu, tidak bisa dianggap sebelah mata. Benarkah, tidak ada ketakutan bagi Icah, untuk memblok up permasalahan ini ke media. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hata, aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah. Jangan lupa ya, saksikan Intense setiap hari Senin, sampai hari Sabtu, sehari tanggung tiga kali loh. Dan pokoknya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye. Ya, ramainya isu, isi chat kata-kata kasar, yang diduga dituliskan Fuji, untuk mantan karyawannya. Sampai sekarang, masih belum menemukan titik terang, meskipun sudah ditanggapi oleh Fuji, lewat kuasa hukumnya. Namun, di satu sisi, Hai Ceh pun mengaku tidak takut, untuk memblok up permasalahan ini, kehadapan awak media, sebagai bentuk rasa cintanya, dan juga teguran kepada Fuji, yang bahkan sudah diakui Fuji, jika ia masih memiliki sifat temperamental, yang pelan-pelan akan dihilangkannya. Seperti apakah, kelanjutan permasalahan ini? Benarkah, akan ada bukti-bukti lain, yang akan dikeluarkan Hai Ceh, apabila Fuji tidak berubah, sesuai dengan keinginannya? Ya takut, karena itu kan kenyataan. kalau misalkan untuk medisen ya, medisen, saya sama sekali tidak, tidak down, mental saya tidak itu, karena saya dari kecil, sudah dibangun mentalnya, sekuat-sekuat. Berarti siap nih mungkin, kalau misalkan dibawa ke ranangku juga, tak apa? Banyak sih, pertanyaannya, tanda tanya besar ya, banyak dia, apa, karyawan-karyawan-karyawan dia, yang berarti gitu, yang keluar, karena kuat gitu, dengan sifatnya, banyak sih. Ternyata, misalkan dia, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan, ya saya bisa lebih, lebih dasyat gitu, untuk mengeluarkan bukti-buktinya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual, yang kami hadirkan, hari ini. Saksikan terus, Intense Investigasi, setiap hari Senin, sampai dengan Sabtu, tayang, tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore, dan tujuh malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa, untuk like, subscribe, dan juga share, channel Intense Investigasi.